Salam Sejahtera Malaysia, Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia ku, kita jaga kita. Salam Sejahtera Malaysia, Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Ya, saya sekarang berada di teman permainan di Tanjung Lipat yang sangat hebat, lagi cantik. Mari kita sama-sama menjaga harmonian, keindahan, tempat kita berjumpa bersama keluarga. Semalam, Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata, dia tak kenal, pertama dia kata dia tak kenal, dia tak tahu. Kedua, dia kata dia bukan satu seorang suspek kepada projek Jati Wijaya. Dan dia kata, dia bukan suspek, dia tidak bersalah lah. Tapi hari ini, baru sebentar tadi, ternyata Muhyiddin Yassin menipu. Dia membohong dan dia berkata tak benar. Malah dia hanya menyatakan secebis kebenaran sahaja. Separuh benar. Malah banyak yang tak benar apa yang dilakukan, dilaporkan oleh Muhyiddin. Kerana baru sebentar tadi, satu laporan menyatakan bahwa sebenarnya SPRM menganggap Muhyiddin Yassin sebagai antara suspek di dalam kes tersebut. Sebuah portal berita membayangkan Suranjaya Pencegahan Rasuah Malaysia menyanggah kenyataan yang dibuat oleh bekas Perdana Menteri, yaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin berhubung siasatan yang sedang dijalankan oleh mereka. Berdasarkan laporan BH Online, agensi antirasuah itu mendakwa Muhyiddin Yassin adalah antara suspek yang sedang disiasat berhubung dengan isu Jana Wibawa yang diperkenalkan kerajaan sebelum ini. Maafkan saya, nama yang saya sebut itu silap. Nama sebenarnya ialah Jana Wibawa. Persoalan sekarang ialah, Datuk Sri, Tan Sri Muhyiddin Yassin tidak sepatutnya mengeluarkan sebarang kenyataan yang tak betul. Kenyataan yang tak sama dengan apa yang sedang dilakukan oleh SPRM. Kerana ini boleh mengakibatkan siasatan terganggu. Tapi sekarang ternyata Tan Sri Muhyiddin Yassin hanya menceritakan separuh benar. Malah masih banyak lagi selepas pendedahan ini, masih banyak lagi persoalan yang sebenarnya kita boleh persoalkan integriti kebenaran kata-kata Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dan pada pendapat saya, sekarang ini, kalau memang begini perangai Tan Sri Muhyiddin Yassin, ia itu tidak bercakap benar, selepas ini apapun yang dia katakan hampir sukar lagi untuk dipercayai. Kerana berdasarkan laporan itu, ASEAN Sianti Raswa itu mendakwa Muhyiddin adalah antara suspek yang sedang disiasat. Dia suspek, bukan untuk diambil keterangan kenal atau tak kenal, tetapi disiasat kerana sebagai seorang suspek. Memetik sumber yang tidak didedahkan oleh portal itu, mendakwa bahwa Tan Sri Muhyiddin Yassin, yang juga adalah pengurusi Perikatan Nasional, adalah merupakan suspek semasa dia dipanggil memberi keterangan pada Kamis yang lalu. Wow, sumber SPRM terbabit juga telah menegur Muhyiddin. Sumber itu telah menegur Muhyiddin kerana dianggap tidak wajar mengulas isu tersebut, kerana boleh dianggap mengganggu siasatan yang sedang berjalan. Malangnya, Tan Sri Muhyiddin Yassin telah membuat kenyataan yang bukan saja tak sama, tak selari dengan apa yang sedang kita baca sebentar ini, yang sekarang kita baca ini, tetapi langsung tidak sama dan tidak selari, tidak berkaitan dan tak betul. Pada Jumat yang lalu, pelbagai media masa telah melaporkan bahwa Tan Sri Muhyiddin Yassin telah menghabiskan masa beberapa jam pada pagi Kamis untuk memberi keterangan kepada SPRM di Putrajaya. Bagaimanapun, pada semalam, Tan Sri Muhyiddin Yassin menegaskan bahwa kedetangannya ke SPRM kolonya adalah hanya, hanya untuk membantu siasatan dan bukannya sebagai suspek. Ternyata, melalui laporan terbaru ini yang diterbitkan di Malaysia kini ini, apa yang dinyatakan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin adalah tak benar, kerana dia adalah salah seorang yang dianggap sebagai suspek. Ini memang sangat-sangat bertentangan dengan apa yang sepatutnya dia lakukan sebagai suspek, sebagai sedang disiasat, yaitu tak memberi sebarang kenyataan. Sekarang saya fikir 30 juta rakyat Malaysia mulai lebih kenal siapa Tan Sri Muhyiddin Yassin. Rupanya dia banyak berlakon dan berkata tak benar, kalau ini betul terjadi. Menurut laporan daripada Malaysia kini, Presiden Bersatu itu sekali lagi menegaskan kononnya dia tidak terlibat. Dia tidak terlibat dengan sebarang salah laku atau mana-mana penyelewengan di dalam inisiatif yang telah dibuat untuk membantu kontraktor Bumi Putra yang terjejas akibat COVID-19. Katanya penyiasat SPRM juga tidak menyualnya berhubung dakwaan Perdana Menteri Anwar Ibrahim bahwa pentadbirannya sebelum ini menyalahgunakan berbilion ringgit uang negara. Persoalannya sekarang, siapa yang kita mau percaya? Anwar Ibrahim atau Muhyiddin Yassin? Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Keuangan. Dia ada file-file di tangannya. Dia ada rekod-rekod keuangan di tangannya. Takkanlah Anwar Ibrahim menyatakan sesuatu yang dia tak boleh buktikan. Anwar Ibrahim adalah manusia antara manusia paling pintar, paling pintar kanak-kanak di Malaysia. Dia antara paling pintar di Malaysia. Jadi takkanlah dia cuba untuk merisikokan kerjanya hanya dengan cuba memfitnah orang yang tak payah dipfitnah memang tidak ada puas salah. Oke, jadi menurut Anwar, ada berbilion yang disewek. Tapi Muhyiddin kata tak ada. Jadi siapa sebenarnya yang menipu? Siapa sebenarnya yang tak bercakap benar? Siapa sebenarnya yang lebih boleh dipercayai? Tuan-tuan dan perempuan, selain Muhyiddin laporan PH online, SPRN juga turut menjalankan siasatan ke atas beberapa individu lain, termasuklah Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri yaitu Tengku Zafrul, Tengku Abdul Aziz, Menteri Keuangan yang dulu. Tengku Zafrul juga akan dipanggil untuk memberi keterangan dalam masa terdekat kata sumber itu. Untuk rekod, pada malam tadi Tengku Zafrul sudah pun menyatakan komitmennya dan memberikan komitmennya untuk sedia bekerjasama penuh dengan SPRM jika dipanggil memberi keterangan. Senator itu juga berkata, tidak ada apa-apa yang mau disembunyikannya daripada pihak berkuasa. Kalau Zafrul tak salah, siapa yang salah? Mesti ada. Kalau Zafrul kata dia ikut prosedur, dia ikut prosedur, makna kata ada orang yang lebih besar kuasanya yang mungkin telah campur tangan di dalam membuat keputusan-keputusan terbabit berkaitan dengan siasatan yang sedang dilakukan oleh SPRM ini. Yang pasti sekarang, menurut laporan sumber itu, yang pasti sekarang, Tan Sri Muhyiddin Yassin tak bercakap benar. Dia telah berpohong. Yang kononnya, dia bukan suspek. Dia hanya membantu siasatan. Dan sekarang, dia adalah suspek. Denyut tadi suara rakyat berkembang di channel ini. Jangan lupa tekan-tkan subscribe, like dan share. Bye-bye. Terima kasih. Terima kasih.